Apa kabar dengan imanmu? Suatu pertanyaan singkat dan mungkin begitu mudah untuk kita menjawabnya Akan tetapi pertanyaan kecil, sederhana dan singkat ini Bisa saja menjadi pergolakan panjang bagi yang memilih jalan panggilan Tuhan Ya, panggilan Panggilan Tuhan seringkali menjadi misteri bagi orang atau pribadi yang mau menjawabnya Rancanganku bukanlah rancanganku Dan jalanku bukanlah jalan Aku akan selalu menemani engkau Tinggallah dalamku Ketika si terpanggil mendengar panggilan Tuhan dan menjawab Ya, maka ia akan meninggalkan segala galanya dan mengikuti panggilan Tuhan Akan tetapi Apakah semua itu berjalan baik sesuai dengan kehendak si terpanggil Ataukah malah yang terjadi adalah sebaliknya Inilah jalan hidup dan panggilanku Hai, sahabatku Apa yang kamu pikirkan? Kamu yakin dengan panggilanmu? Apakah kamu ingin meninggalkan semua kekayaan dunia ini? Sahabatku Haduh, sahabatku Bikirlah wifi Dunia masih menentikanku, sahabatku Apakah kamu ingin meninggalkan semuanya itu? Kamu yakin dengan panggilanmu, sahabatku? Haduh, sahabatku Apakah kamu lupa dengan sahabat-sahabatku? Apakah kamu dengan pereza? Sahabatku Nidup bersama Berjundi bersama, sahabatku Apakah kamu lupa? Bergabunglah Nikmatilah Semuanya itu Mendekai sangat menentikanku, sahabatku Ayolah Ambililah Dan merasakanlah Nikmatilah minuman itu, sahabatku Ayolah, sahabatku Inilah lagu Lagu kebakaanmu, sahabatku Minumlah Tidak, sahabatku Tidak, sahabatku Tidak, sahabatku Mereka Tidak, sahabatku Tidak, sahabatku Jangan dengarkan pelajar potong itu, sahabatku Jangan dengarkan ya Bang, 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 bang Bang, bang Apakah kamu tidak kasihannya, mama, bang Tinggal, kata Bang, bang Bang, bang Bang Bang, apakah kamu tidak kasihannya, mama Mama, sampai bota Tidak, sahabatku Semua orang mau nyari cukur, sahabatku Tidak, muridikan jalan yang kau pilih, sahabatku Tidak, sahabatku Orang tua mau cukur kamu untuk menjalani panggilan ini Jangan dengarkan dia, sahabat Saudara aku Jalanin saja panggilan Jangan kau pilih Jangan dengarkan dia Jangan dengarkan dia Jangan dengarkan dia Orang yang ingin Mengapa panggilanmu Jangan Jangan Dengarkanlah Dengarkanlah perkataan Jangan 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 terpengaruh dengan orang-orang yang ingin Jangan Ingat Ingat 刚 yang panggilan Akan makhluk dunia Yang akan datang Amin Tidak sahabatmu Dia adalah hidangan hatimu Ingatlah Jangan dengarkan dia Bikin ya ini Masih banyak keindahan Sahabatmu Masih banyak penikmatan Semuanya menantikan Sahabat Tidak Tidak Itu semuanya Masa lalu Yang pernah ku arami Ini sudah menjadi jalan pilihanku Jalan panggilanku Alhamdulillah Aku harus melupakan Dan meninggalkan Hal-hal yang pernah terjadi pada diriku Sekarang ini adalah jalan panggilanku Tidak ada yang bisa mengalami Apa yang sudah menjadi pilihan Buka iklan Jika kamu yang menulismu Mereka batak ini dari barusan Tidak Dalam setiap perjalanan Mereka akan mengikuti engkau Kemarapun engkau pergi Dan aku akan menemukan sahabat-sahabatmu Mengingatmu sendiri Ingat sahabat Setan selalu ada Dimana-mana Aku telah memilih Maka aku akan setia menjalani Tantangan Tantangan dan cobaan Selalu ada Namun Dalam tuntunan Tuhan Aku siap Untuk menghadapinya Apa kabar dengan panggilanmu Apa kabar dengan panggilanmu Pertanyaan ini Bisa saja Menjadi tamu Yang muncul dari dalam diri Kita semua Yang disebut sebagai Yang terpanggil Dan seringkali juga Menjadi pergolakan yang panjang Panggilan itu Akan kuat dalam diri kita Maka semestinya Kita menghidupinya Dengan perjalanan hidup kita Doa Adalah kunci utama Dalam memperkuat Dan menghidupi Panggilan itu Hati nurani Ya Hati nurani Disitulah Doa berbisik Dengarkanlah dia Jagalah dia Sehingga Suatu saat nanti Padai cobaan datang menerjang Engkau akan berdiri tegak Dan mantap berkata Inilah jalan hidup Dan panggilanku Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya